Organisasi Seni Sportwangi resmi berubah menjadi Sebelangwangi. Hal itu diresmikan dalam sebuah tasyakuran yang digelar bersamaan dengan Maulid Nabi Muhammad. Dengan nama baru, diharapkan semua anggota akan semakin solid sekaligus dan semakin banyak memberi manfaat untuk masyarakat Banyuwangi. Organisasi Seniman Porastangan Banyuwangi yang menaungi para seniman di Banyuwangi Sportwangi, kini resmi berubah nama menjadi Sebelangwangi, Seniman Belambangan Banyuwangi. Perubahan nama itu dilakukan bersama dengan digelarnya peringatan Maulid Nabi Muhammad yang berlangsung di pendopo Singonjuru Kecamata Singonjuru Banyuwangi pada Minggu 21 September 2024. Dalam acara itu, seluruh anggota seniman yang berada di bawah nama Sebelangwangi hadir untuk mengikuti seluruh kegiatan termasuk perubahan nama menjadi Sebelangwangi. Menurut Ajo Ching, ketemu periode pertama sekaligus peloper berdirinya Sebelangwangi, perubahan nama menjadi Sebelangwangi ini dilakukan semata-mata untuk kerugunan dan kemaslahan para seniman yang ada di seluruh wilayah Banyuwangi. Sementara alasan digelarnya bersama dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kerugunan seluruh anggota Sebelangwangi yang sebelumnya sempat wangi sebagai wujud rasa cinta kepada baginda Rasul. Untuk itu, ia berharap dengan nama baru ini, semua anggota dan seniman di seluruh wilayah bumi Belambangan akan semakin solid dan semakin banyak bermanfaat untuk masyarakat luas di Banyuwangi. Kalau perihal masalah pergantian nama dari Sebelangwangi itu hanya semata-mata untuk kerugunan sekaligus pula kemaslahatan untuk para seniman se-Gabupaten Banyuwangi. Kalau tujuan malam ini, kita lihur mati Nabi. Momentumnya yaitu kelahiran baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Maulid Nabi, yang sekaligus kita cover menjadi satu untuk peralihan nama dari Sebelangwangi. menuju Sebelangwangi. Harapan ke depan kami mewakili teman-teman yang ada di rumpun organisasi Sebelangwangi ini semoga semakin solid, rukun, kompak menjalin seduluran dan sekaligus pula bisa memberikan interaksi yang baik untuk sesama seniman yang ada di Kabupaten Banyuwangi dan sekaligus pula bermanfaat untuk kemaslahatan umat warga masyarakat Banyuwangi. Perubahan nama dari Sebelangwangi menjadi Sebelangwangi disambut baik oleh seluruh anggotanya termasuk seniman sekaligus tuan rumah tempat dikelannya acara Cak Kuntel. Ia berharap hadirnya Sebelangwangi sebagai wadah para seniman Banyuwangi ini akan semakin menambah kekompakan para seniman supaya tidak sampai terjajah oleh seni dan budaya dari wilayah luar. Alhamdulillah pada malam hari ini atas kerjasamanya seniman-seniman Banyuwangi yang menentukan di pendopo ini karena pendopo Singomanjuru adalah pendopo sedunia siapa saja boleh di sini. Jadi harapan saya terima kasih yang sebesar-besarnya mudah-mudahan dengan adanya wadah Sebelangwangi, seniman Belambangan Banyuwangi menjadikan kompak, menjadikan rukun untuk jangan sampai terjajah oleh seniman atau budaya-budaya yang dari luar. Itulah kita harus kokoh. Hal yang sama juga disampaikan Rawan Salahu, seniman yang juga anggota sekaligus sebagai ketua umum Sebelangwangi yang baru. Ia bersyukur karena dalam kegiatan ini semua seniman kompak dalam menggelar acara. Dipercaya sebagai ketua umum yang baru tentunya wawan berharap ia bisa membawa seluruh seniman yang tergabung dalam seniman Belambangan Banyuwangi Sebelangwangi bisa lebih baik dan selalu dapat menjaga kerukunan dan kekompakan di antara sesama seniman. Pertama-tama kegiatan hari ini untuk menyatukan sesama seniman Sebelangwangi atau penyanyi-penyanyi singer-singer untuk menjadi satu. Alhamdulillah semua musisi-musisi seniman Sebelangwangi hadir. Alhamdulillah semua sudah dipercayakan kepada saya untuk menjadi ketua Sebelangwangi untuk menjanjikan kita jadi satu seniman-seniman maupun seniman yang lain untuk menjadikannya jadi satu. itu saja intinya tetap rukun kumpak itu saja dari Banyuwe Jawa Timur Tim Liputan Nasional TV melaporkan pertama kali selamat menunjukkan